assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semoga semoga dalam keadaan sehat kembali lagi di channel miss dapur kali ini miss dapur akan membuat nugget tahu ayam sayuran yang bagus sekali untuk anak balita yaitu bawah 5 tahun selain itu juga miss nugget ini dapat kita gunakan sebagai ginger food untuk anak balita karena mudah dipegang digigit dan juga dipunya oleh si kecil oke miss kita langsung saja ke bahan yang kita perlukan dalam pembuatan nugget yaitu tahu disini saya menggunakan 4 tahu yang sudah dipukus lalu 250 gram dada ayam 2 butir telur brokoli yang sudah saya kukus ini ukuran kecil saja lalu water dipukus juga 3 siung buang putih lalu 1 batak seledri dan lada bubuk lalu disini juga ada tepung tapioca dan juga tepung terigu masing-masing 3 sendok makan disini garam dan gula secukupnya untuk balurannya nanti kita menggunakan tepung terigu ini yang white bisa juga yang mengkilauan ya dan juga 2 butir telur oke miss kita langsung saja ya ini kita blender tahunya dan juga ayam oh ya miss tadi lupa ini blender ayamnya kita menggunakan batu es dan juga air esnya jangan dikasih air biasa lagi karena tahunya juga mengandung air jadi tidak perlu menggunakan banyak air cukup dari air es itu sedikit dan juga batu esnya lalu kita masukkan juga 2 butir telur jadi sekalian kita blender di dalam tahu dan ayamnya tapi seperti biasa kalau mau masukkan telurnya pecahkan dulu di wadah terpisah karena takutnya nanti ada yang tidak bagus telurnya masukkan juga bawang putih yang tadi 3 siung bawang putihnya dan juga wortel jangan lupa miss wortel brokoli jadi kalau miss pakai ikan itu dikukus dulu semuanya kecuali daging ayamnya yang tidak dikukus kemudian kita masukkan lada bubuk secukupnya lalu masukkan juga garam dan gula oke miss selanjutnya kita akan masukkan daun bawang dan juga brokoli ke dalam blender tadi dan hasilnya seperti ini jadi miss jangan terlalu halus memblendernya usahakan teksturnya itu seperti ini jadi dia tidak terlalu halus dan juga tidak terlalu pasar selanjutnya kita masukkan juga tepung tapioca dan juga tepung terigu langsung kita masukkan seperti ini aja lalu kita aduk sampai tercampur rata usahakan kalau kita mau buat makanan untuk balita jangan menggunakan MSG atau penyedap rasa ya miss karena kasian balitanya dari kecil sudah kita ajarkan penyedap rasa jadi nanti dia ketika kita tidak menggunakan penyedap rasa maka balitanya susah makannya atau kurang mau makan kalau makanan yang tidak mengandung penyedap rasa tapi kalau miss mau menggunakan penyedap rasa usahakan mencari penyedap rasanya yang tidak mengandung monosodium glutamate jadi yang alami ada kok banyak jual miss bisa cari di untuk toko-toko baby shop biasanya ada sih jual seperti itu untuk balita oke miss ini sudah tercampur rata selanjutnya kita akan masukkan ke dalam loyang yang ini sudah saya olesi dengan minyak goreng lebih bagusnya miss oles dengan mentega tidak ada cuma karena saya tidak ada stopnya jadi saya pakai yang ada aja ratakan seperti ini setelah rata kita banting-banting kecil seperti ini ya lalu kita masukkan ke dalam kukusan oh ya miss tadi kukusannya harus sudah kita siapkan terlebih dahulu jadi kita setelah selesai membuat adonan tinggal langsung kita kukus kukus sampai adonannya masak miss bisa tahu masak atau tidaknya dengan menusuk adonan yang kita kukus itu dengan tusuk gigi kalau sudah tidak lengket lagi artinya adonannya telah oke ini adonan nugget yang sudah selesai kita kukus tapi ini tadi saya dinginkan dulu baru selanjutnya akan kita baluri dengan tepung roti dan juga telur yang sebelumnya kita akan potong-potong dulu adonan nuggetnya sesuai keinginan miss semua jadi ini potong aja sesuai keinginan miss lah mau bentuk petak mau bentuk panjang kalau saya suka bentuknya yang seperti ini aja ya miss selanjutnya setelah selesai memotong adonan nuggetnya kita kocok lepas telurnya seperti ini ambil adonan yang sudah kita potong tadi lalu kita masukkan ke dalam pocokan telur kita gunakan seperti ini lalu masukkan ke dalam adonan tepung roti kemudian kita guling-gulingkan sampai semua permukaan adonan nuggetnya tertutup seperti ini miss lakukan seterusnya sampai adonan habis dan ini hasilnya seperempat atau 250 gram daging ayam yang kita gunakan tadi oke selanjutnya kita akan goreng baiknya miss simpan dulu ke dalam freezer baru digoreng kurang lebih 2 jam lah minima baru digoreng cuma ini karena saya mau rasa langsung jadi langsung digoreng sebagian sisanya akan saya masukkan ke dalam freezer nanti ketika memakan dan baru digoreng lagi jadi ini sebenarnya lebih banyak untung kalau Pak Jin membuat makanan sendiri untuk balitannya selain kita dapat sehatnya kita juga lebih untung ya miss ya miss bisa lihat dari seperempat daging tadi hasilnya lumayan banyak ya oke ini sudah mulai kuning kecoklatan langsung kita angkat hasilnya seperti ini oke saya rasa cukup sampai disini untuk video kali ini semoga bermanfaat buat miss semua dan selamat mencoba di rumah jangan lupa kalau suka dengan video saya silakan like kalau ada pertanyaan silakan komen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati